Allah, Allah, Ya Rabu Bisma Indonesia Kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat merupakan lokasi silaturahmi Idul Fitri bagi warga Indonesia yang tinggal di sekitar Washington DC, negara bagian Maryland, dan Virginia. Sebagai perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, istri Duta Besar yang juga diplomat di perwakilan tetap Indonesia untuk PBB memandang pentingnya mempertahankan tradisi dalam merayakan Idul Fitri. Kita juga lebaran seperti biasa, kebetulan ibu saya di sini kita juga sungkem seperti biasa, pokoknya tidak berbeda dari di Indonesia. Yang beda puasanya agak panjang. Selain Pak Dubes, keluarga atas sepertahanan Indonesia juga membuka pintu rumah mereka. Kan masih ada warga kita yang pengen kenal dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang belum ketemu di Bisma, ya kita wadain di sini. Selain menjembatani silaturahmi antargenerasi, halal bihalal pun menjadi sarana untuk memperkenalkan tradisi Idul Fitri khas Indonesia kepada masyarakat internasional. Halal bihalal dilakukan mulai jam 1 siang hingga jam 8 malam. Selain silaturahmi saat lebaran, salah satu tradisi yang tetap dijaga oleh komunitas Indonesia di Amerika ini adalah hidangan khas lebaran di tanah air, yaitu opor ayam. Walaupun dalam setiap pertemuan warga Indonesia, makanan merupakan hal yang dinanti-nanti, namun dalam acara halal bihalal, warga lebih mengutamakan silaturahmi sambil bermaaf-maafan. Hadia lebaran pun menjadi tradisi yang dipertahankan oleh sebagian warga. Idul Fitri sangat menyenangkan, kita selalu sangat mengecewakan. Dari Washington DC dan Bethesda Maryland, tim VOA mengucapkan selamat di Dul Fitri. Terima kasih. Terima kasih